Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepincuk berita. Pemirsa halaman Mapolres Pacitan didadikan tempat pembuatan minyak kelapa oleh anggota kepolisian. Minyak kelapa tersebut dibagikan kepada pedagang kecil yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Sejak pagi, anggota kepolisian Resort Pacitan menyiapkan kelapa untuk dibuat minyak goreng. Mereka sengaja membuat minyak goreng untuk diberikan kepada warga. Kelapa yang sudah dihilangkan serabutnya kemudian dikupas. Sedangkan untuk para polisi wanita bertugas memarut kelapa secara manual. Parutan kelapa kemudian diperas untuk menghasilkan santan yang kemudian dituang ke dalam wajar. Poluan berseragam lengkap itu terus mengaduk santan di atas tungku api. Membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk memperoleh minyak kelapa. Setelah jadi, minyak kemudian dikemas ke dalam botol berukuran 300 ml. Kapol Res bersama anggota kemudian memberikannya kepada pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran Mapol Res. Jualan ini paling enggak ya 2-3 literan. Itu kebutuhan perharinya. Ditambah ya untuk di rumah ya. Ya sekitar bisik itulah tiap saya jualan mbak ini. Itu berapa liter mbak? Ya sekitar 2-3 liter. Tapi ini ya agak sulit. Alhamdulillah sangat membantu ya. Istilahnya ya kami yang masyarakat kecil ini kan ya terbantu juga. Ya di tengah kelangkaan minyak goreng yang kita rasakan. Kores pacitan berupaya untuk membuat minyak goreng dari kelapa untuk nanti dibagikan kepada masyarakat. Ini bentuknya seperti ini. Dimaksudkan untuk menambah kuota yang ada. Kita harapkan membuat minyak goreng yang ada. Kita mengajari masyarakat untuk juga membuat minyak goreng. Tidak mengambil jatah minyak goreng yang ada. Pembuatan minyak kelapa ini untuk menambah stok minyak goreng di pacitan. Hal ini mengingat sampai saat ini. Keberadaan dan harga minyak goreng masih menjadi permasalahan warga. Edwin Aji, JTV, Pacitan.